Menolak diisolasi seorang kakek berstatus pasien dalam pengawasan DRSUD Tongas, Propolingko untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kakek tersebut diperbolehkan pulang tetapi tetap dipantau tim medis dari Puskesmas. Video seorang kakek PDP corona mengamuk dan viral di media sosial ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Propolingko, Jawa Timur. Dalam video berdurasi sekitar 20 detik tersebut, sang kakek mengamuk dengan bahasa Madura di dalam ruangan isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas, Kabupaten Propolingko. Curu bicara COVID-19, Kabupaten Propolingko membenarkan tentang video viral kejadian seorang kakek mengamuk di rumah sakit. Kakek tersebut warga Bonomerto, kecamatan Bonomerto Pasuruan yang merupakan rujukan dari RSUD Dr. Saleh. Karena pneumonia dan batuk, pasien dicurigai, pasien dalam pantauan atau PDP sehingga harus dilakukan isolasi di rumah sakit sambil menunggu hasil lab. Aku ngamuk. Terus, Bu, habis itu? Gimana orangnya? Keluar-keluar. Hmm, gitu. Gimana? Sama takut atau gimana? Takut. Ketika dilakukan isolasi, kakek tersebut tetap ingin keluar dan pulang. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kakek itu akhirnya dipulangkan dengan catatan dipantau oleh tim medis Puskesmas. Kota, terus karena dia wilayah kita dirujuk ke Pembuatan. Dari hasil pemeriksaan, dia memang punya beberapa riwayat penyakit. Dia ada tinggi dan ada beberapa jaringan lain. Sebenarnya, yang bersama tadi, sehat-sehat saja secara psikologis. Mungkin, dugaan tapi, dia ada masalah keluarga. Jadi, karakternya kita sempat lacak di wilayahnya. Dia memang deparamental. Gak kini kakek masih dalam pantauan tim medis Puskesmas selama 14 hari. Meski hasil rapi tes, sang kakek juga non-reaktif. Dari Probolingko, Jawa Timur, Hanta Purwadi, Ainews, melaporkan.